Untuk tumbuh ekonomi 1 persen, memerlukan inputan energi listrik berapa persen? Sebelumnya 75 persen. Dulu kita sempat mencapai hampir 6 persen, sehingga kami harus tumbuh 12 persen. Namun belakangan struktur industri kita berubah, sehingga sekarang elasticity faktor kita kurang lebih 0,9598 persen. Sehingga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka pertumbuhan infrastruktur pengelolaan listrikan harus tumbuh minimal 7,9 persen. Karena itu ini adalah way beyond PLN capability, ini akan menjadi tugas negara yang penting. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, listrik harus tumbuh 7,9 persen, 10 tahun ke depan new business yang bisa di-create mencapai 130 miliar dolar. Ini opportunity buat teman-teman semua yang bergerak di bidang entrepreneurship, terutama di sektor renewable energy. Bicara government spending, consumption itu baru bisa, masyarakat kita baru bisa belanja itu kan kalau dia punya lapangan kerja. Lapangan kerja itu dibuat paling mungkin adalah dari investasi. Kemudian bicara government spending, tentu kita harus punya pajak yang ruang fiskal yang besar. Target ke depan itu kalau nggak salah 2.300 triliun, tahun ini 1.900 triliun. Ini juga baru bisa didorong itu kalau misalnya investasinya itu bergerak. Nanti ada sumber-sumber penerimaan yang otomatis akan tercipta dengan adanya investasi yang besar ini. Pembentukan modal tetap beruto itu kalau kita lihat kita bagi variasi variable-variablenya itu hampir rata-rata 25 sampai 27 persen. Itu dibentuk oleh investasi, baru kemudian ekspor. Narkoba bukan sekedar masalah hukum, tapi masalah moral, masalah aklak. Karena kita melihat hari ini, narkoba tidak hanya digunakan oleh para pemilik uang. Tapi hari ini, narkoba itu sudah menjalan sampai ke kampung-kampung. Nelayan, pekerja pekebunan, pekerja tambang, anak-anak. Betul para bisnis haram narkoba ini, dia memahami bagaimana upaya membangun kerajaan bisnisnya lewat jejaring-jejaring sosial, lewat struktur-struktur sosial yang ada di masyarakat. Kita perlu dukungan publik, dukungan masyarakat, dukungan tokoh-tokoh atau organisasi-organisasi yang berperan untuk membangun ketahanan moral generasi muda kita, bangsa kita. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Salam juga kepada seluruh yang hadir dalam forum dialog kita pada sore hari ini dengan topik pembahasan adalah gerakan tumbuh bersama, kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Dengan menghadirkan beberapa narasumber, yang pertama adalah Dr. Anggawira, kemudian Dirga Yuzha Setiawan, lalu Edi Junaidi dari BKPM, juga Pak Darmawan Prasojo yang tadi digantikan oleh Pak Suroso, lalu ada Martin Terwiloski. Ini dialog ini kerjasama antara Repnas dengan Unpacking Indonesia. Selamat mengikuti dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih. Seorang Direksi di PLN, Perusahaan Listrik Negara, menggantikan Pak Darmawan ya. Beliau berhalangan, semoga tidak mengurangi rasa hormat Bapak. Nah kemudian bersama kita juga, ini hadir, saya manggilnya mungkin supaya akrab, Bro Martin. Bro Martin. Bro Martin. Bro Martin. Makasih. Nama panjangnya Terpiloiski. Terpiloiski. Ya. Tapi kalau namanya kita lihat dari segi nama ini. My father is Polish. I'm from the UK. Ya. Similar. Ya. Nah kemudian saya kira, Mas Angga tadi sebagai ketua umum Repnas, sudah saya perkenalkan. Repnas ini masih apa tadi kepanjangannya? Apa? Revolusi nasional. Baru mulai udah menggasah aja, Bang. Bahaya, Bang. Bahaya kalau bahasa revolusi-revolusi ini. Jadi corak juga udah begitu. Masukkan revolusi positif. Revolusi positif. Siap. Perubahan ya. Revolusi keberlanjutan. Revolusi keberlanjutan. Revolusi keberlanjutan. Kita, tema kita diskusi pada hari ini. Saya kira disitu ada ya. Gerakan tumbuh bersama, kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi. 8%. Kemudian, ada Pak Edi juga. Sebagai deputi BKPN, sebentar lagi hadir bersama kita ya. Sebagai salah seorang narasumber. Kemudian, Pak Dirgayuza Setiawan, kebetulan lagi di USA, ada tugas. Jadi tidak bisa hadir. Saya kira nanti mungkin bisa. Ada, ada, ada tayangan dari. Ada tayangan dari Pak Dirgayuza. Ya. Tentu, diskusi ini saya kira sangat menarik. Karena selama ini pertumbuhan kita kan boleh dibilang paling tinggi 5% ya. Belum sampai mencapai di atas 5%. Kalau nggak sempat pernah 5,7% ya. Sekarang, Pak Prabowo ini kan ingin pertumbuhan kita, selama beliau nanti menjadi presiden, itu pertumbuhan menjadi 8%. Nah, ini tentu penilaian yang paling penting kita minta ini dari Bro Martin. Saya akan memberikan pertumbuhan pertama. Sebenarnya? Ya. Karena saya ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Oh, bagus. Menarik. Profilnya, beliau ini Direktur Bumi... CEO. CEO. CEO Bumi Ferta Technology. Yes. Sebenarnya kalau lihat di Youtube-nya sudah banyak kali. Ya. Saya nonton ada 10 Youtube itu menjelaskan tentang bisnis intelijen, tentang macam-macam saya kira. Bagaimana Bro Martin ini punya pikiran-pikiran untuk mengangkat ekonomi daerah. Ya. Regional ekonomi. Ya. 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 Because I have watching your presentation. You've been watching it. Yes. That's good. Ya. 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 The first. Maybe you can explain. Ya. 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 We talk about it a lot, but making products here, you know? I mean, actually, I'm making products here, but I'm still a PMA, so I still have some struggle. But we're actually investing to create jobs here, whereas, to be honest, most of the competitors I deal with are just importing from China, right? So I think one key thing is more confidence to build products here. I think there needs to be an increased meritocracy in business. There has to be an Indonesian dream. There has to be a situation like, for me, I'm from a lower middle class, sorry, I would say working class background in the UK, and worked my way up to be senior in finance in Tokyo. Now, often I don't see that here. I see a very small group of people in business. That's a struggle to get 8%, unless you have a larger group of people who aspire to get somewhere. Every time I meet anyone in business here, and I meet all the top people, they are all connected to all the top people, which is great. There's nothing wrong with that. But to get to an 8% growth, you need more of an inclusive economy. I mean, look at China, which is the one which hit 10% for a few years. I mean, yes, we can say it's a communist country, but not really. I mean, they introduced a great deal of capitalism. Jack Ma was a teacher, and now he's had his wings clipped, but for a long, long time, he was... And there's several stories like that within China, which you still don't see here so much. So I think a more inclusive economy is very important, and, you know, making it easier for foreign investors in certain areas. So if a foreign investor is coming to take your jobs, I get it. I get protectionism. But if a foreign investor is doing something that no one else is doing and creating jobs, they surely should be embraced. You know, surely that's a good thing. I think after five, six years, we are the biggest proprietary software maker in the country, as in we make the software end-to-end here. There is no things bought from outside. So there needs to be more encouragement for that, because then you can have the nation of the children actually creating more and more wealth. And then plus some of the other, welcoming some of the big boys, I think, as well, like, you know, if we look at NVIDIA and Tesla, why are they not choosing Indonesia? Why? It's got to be a question. Indonesia should be easily beating these countries. Yeah. You have the EV. I came here because everything works on demographics. So why is, what's the problem? The problem has got to be regulatory. There's no other reason. You know, Indonesia should be leading Vietnam in EV. EV, you have all the resources here. You have all the people here. But Indonesia still doesn't have its own EV. You go to Vietnam now, Vintel everywhere. It's everywhere, right? It's everywhere. It's everywhere. And they are now building a factory here. Yeah. Now, it's great that they're going to create jobs here, but wouldn't it be better if an Indonesian company was building a factory in Vietnam? Yeah. And how does that occur? And I think that's because when I talk to guys who run some of the biggest companies here, it's been a middleman economy. You know, the lack of local brand. It's been a partner with a foreign brand, right? So I think these are all essential things. And, you know, the last thing which is any foreign economist will tell you, and I think it's pretty quite controversial and probably not the opinion of the ingoing president, is it's quite difficult to get that level of growth with so much of the business controlled at government level. Yeah. Yeah. And hopefully the countries that get to that level of growth increase their private sector significantly. And so I know that's not something from a political point of view people will necessarily agree with. But yeah, I mean, from a competitive point of view, generally in the world anywhere, the private sector outperforms the public sector in performance. And that, I think, you can talk to any Harvard professor, he will tell you it's a slight, it's a drag on the growth in Indonesia. So yeah, they're just, I think, pretty basic things. And I think people know this, but of course, there are certain issues with doing them all, you know? Yes, Mr. President, Mr. President, Mr. Prabowo, I think he's, Indonesia has used potential. Yes, of course. Yes, because for mineral, coal, and oil and gas, and maybe some potential economic others. Yes, of course. But I know how to foreign investor come to Indonesia. Make it easier. Make it easier? Yes. It's quite hard. What are you listening to? It's not the easiest place to invest, even though it isn't. I'm sorry to say, you know, I follow the rule book. I pay my taxes in Indonesia. I don't put my head office in Singapore like all the startups do. I pay my taxes here. I employ 150 people here. We've invested tens of millions of dollars here. You would think we'd get help. But I'm often in a situation, we have full local content. Yes. So, but we still, it's still quite complex sometimes. You know, I don't know all the laws in relation to why the big boys, the NVIDIAs haven't come here, the Teslas haven't come here. And I suspect it's because now, in a lot of these countries, they have 100% FDI because these people, I think, don't see Tesla as a competitor because you guys are not trying to build that kind of product. Let them come in and then they can upskill the workforce because at the moment, I don't think Tesla are ever going to agree to do a JV with a local company. They don't need to. They're big enough. They can open anywhere. So, I think there's got to be an acceptance that some of these guys have an option to go elsewhere with 100% FDI. And when they go into these nations, they will uplift the whole economy because everyone who gets a job there will learn new skills. So, in the future, in 10 years' time, look at China 20 years ago. China just imported everything from America. They basically learned during that time that we can't do this forever. We need our own cars. We need our own. Now, every car is Chinese, right? But they have to accept the Americans building their cars there at first. They have to accept the process of learning. And by making it hard for some of these companies to enter the market or insisting on certain things that these guys will never do because they're too big, I think certainly that's the big thing, breaking down a lot of the red tip. And when a company comes in and fulfills their obligation, support that company. I think these are basic things, but I don't know how easy it is to implement. Yeah, I just think it's make easy, but I think how about the influence of the stability politics, political stability in Indonesia, that's one of the problem for the investor? So, political stability, I think most foreigners don't really, to be honest, we're not political in the same way you guys are. So, as long as it is stable and it's not out of control, I think I didn't really have an opinion on the last election, for example. You know, I don't know enough about it, I hear people speak a lot, but does it impact me? So, I think more, of course, if somebody came to power and changed everything, that would be instability, would not be good. Like what happened in Venezuela, for example. Venezuela has all these resources, can't even get it out of the ground now because of what happened with the government trying to take back assets, etc., etc. But I think, I think there's basic stability here anyway, you know, I don't fear for my safety at any time, I don't really have an opinion on the new regime, apart from I really hope they support business. I think it's more the people below them, I think it's more the middlemen, the ease of doing business, the red tape, and the word that nobody wants me to say, but the corruption, you know. And I heard Mr. Prabowo talking about it a few weeks ago, it scares foreigners off. Foreigners don't like going to meetings and being told to meet somebody, you know, they just don't like it. But it's not something you're used to, right? So, these are all things that I think are basic, but maybe they've been ingrained in society for a long time and need to be changed. But the overall stability, I think, is pretty good here. You know, people don't, I don't fear that this guy is going to come to power and kick me out of the country or anything like that, right? I feel that he's got common sense and that we've created jobs in Indonesia. I think we'll be the first proprietary software maker from Indonesia ever to go to Vietnam and go to Japan. So, I would like to work with these people. And I think most of the, you know, some of the people, you know, I meet at BKIPM, like Pak Chahyo, you know, Pak Chahyo. Pak Chahyo ada di BKP, Pak Chahyo, yeah. Yes, he's a good friend of ours. He's been to my office a few times. So, people like Chahyo is very supportive of our business. And, yeah, we need more of that, I think. And I think there are more foreign investors who are interested to come here and build product here. But for me, purely the problem is that the problem is simple. Corruptcy and red tape, that's it. Everything else is pretty easy here. It's safe, more safe than the UK for sure. Yeah, and political stability, yeah, it's pretty okay. I mean, whatever happens, happens, I think, in that regard. Okay, thank you, Martin. Mungkin saya persilahkan dulu ke Angga, ya. Iya, Pak. Angga, kita melihatkan semangat atau niat dari Pak Prabowo ini ingin mencapai 8 persen, ini kan tidak main-main, ya. Ini sangat serius. Walaupun kita ketahui, kita membaca juga, mendengar juga, bahwa beberapa pengamat sangat pesimis melihat pertumbuhan ini. Tapi kan, kita belum bisa, sekarang pasti optimis dulu. Tapi soal pesimis itu nanti kan harus dilihat dalam proses perjalanannya, ya. Apakah bisa enggak mewujudkan itu dengan program-program atau polusi-polusi yang diambil. Silahkan, Mas Angga. Iya, makasih. Jadi, saya kenalkan juga Mas Angga ini selain Ketua Umum Repnas, beliau ini Sekjen Hibmi Pusat, DPP Hibmi. Terima kasih, Bang Julhan. Sebagai suhu dan maha guru kita. Tadi sebenarnya sudah diulas banyak, ya. Karena kita diskusi pada sore hari ini kan memang ingin melihat perspektif yang komerensif, Bang. Ada dari sisi investor yang sudah doing business di Indonesia, tadi sudah banyak perspektif, lalu dari sisi regulator, ya. Ada dari Kementerian Investasi, lalu ada dari BUMN. Jadi, ini kita bisa melihat tantangannya bagaimana itu. Artinya, Prabowo Gibran sudah menang, saatnya kita mengisi kemenangan ini dengan suatu hal yang jelas, ya. Tujuan kita tentunya 8% dan 8% itu pemerataan. Kenapa 8% ya, karena nggak ada kata lain kalau kita pertumbuhannya masih 5-6%, pasti kita akan terjebak dalam medial income track, Bang. Karena kan tujuan kita 2045, kita punya pendapatan per kapita kita mungkin sekitar 30 ribuan, lalu kita GDP kita juga harus menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Kalau tadi sudah diulas, satunya pasti memang kenapa belum banyak investor yang mungkin sudah ada yang melirik, tapi nggak jadi masuk gitu, nanti mungkin Pak Edy bisa jelaskan, ya. Karena memang sih kalau kita lihat dari angka, sebenarnya di kemarin 4 tahun Pak Bahlil jadi Menteri Investasi, investasi kita naik terus, Pak, Edi, ya. Kalau nggak salah, tahun lalu 1600T, ya. Tahun ini tahun ini, ya. Investasi ya, itu asing? PMA PMDN. PMA PMDN. Jadi naik cukup signifikan. Jadi tadi kunci yang utama menurut kami juga memang ada kepastian hukum. Di samping memang stabilitas politik ya, memang stabilitas politik and then kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini memang yang menjadi PR bagi kita, Bang. Salah satunya menurut saya kenapa kita, kepastian hukum kita tidak kunjung rapotnya biru, gitu. Salah satunya adalah memang biaya politik kita yang mahal, Bang. Political cost kita yang tinggi. Nah, ini berulang kali mungkin kita di-unpacking diskusi soal ini, Bang. Jadi memang hulunya dulu menurut saya memang harus diperbaiki. Di samping memang kita harus punya program-program yang memang sampai ke masyarakat, infrastruktur dan sebagainya. Dan sebenarnya Pak Prabowo sudah punya resep-resep soal itu. Dan dia sangat memahami kita banyak sekali kebocoran-kebocoran. Dan dia ingin tambah, artinya kalau memang ada dana program, ya inginnya langsung direct ke masyarakat. Makanya dia punya program impres, infrastruktur untuk infrastruktur pertanian. Dia juga ingin infrastruktur, impres untuk gedung-gedung sekolah, gitu. Karena yang disinyalir selama ini, dana yang sudah dialokasikan melalui mungkin APBD, gitu ya, itu tidak terserap secara maksimal. Jadi itu mungkin resep-resepnya. Dan kita ingin juga, kita punya program misalnya, makan bergizi, gitu. Itu juga untuk meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia. Karena kita lihat kenapa misalnya sekarang ini, Malaysia bisa roll out dengan cepat ya. Ya memang, karena memang dia sudah punya sumber daya manusia yang baik ya, Bang. Jadi ketika tadi ada, ada apa, semi-conductor masuk, lalu tadi Tesla, dan lain sebagainya gitu ya, yang high-tech, mereka jelas lebih perform, lebih prefer ke Malaysia salah satunya ketika kita berkompetisi dan Vietnam mungkin. Nah makanya saya juga undang dari PLN ya. Nanti turun lagi kompetisi dengan Kamboja kita. Kalau tidak, kalau tidak mencapai 8 persen. Makanya salah satu challenge-nya, makanya saya undang juga dari PLN ini kan memang affordable untuk energi, Bang, ya? Karena kalau kita bicara mau kita bangun industri, ya energinya harus tersedia, konsumsinya gitu. Nah konsumsinya harus tersedia, energinya, dan memang bagaimana kita ingin tahu resep PLN juga nih, Bang. Untuk bagaimana mengkolaborasikan, kita punya, apa namanya, punya sebenarnya banyak sumber-sumber energi juga. Nggak hanya energi yang berbasis fosil ya, untuk Barat, tapi kita punya banyak sekali green energy, dan mungkin untuk staging awal kita punya clean energy, Bang. Kita banyak gas, gas juga banyak, cuman infrastrukturnya ini kita belum terkonek, Bang. Selama ini kita, ya mungkin sudah ada perencanaan, tapi speed kita lambat, Bang. Contohnya kita misalnya pembangunan jaringan pipa gas kita, Bang, untuk terkonek ya, antara Jawa Timur hingga ke Banten itu, baru tereksekusi di akhir pemerintahan Pak Jokowi, Bang. Karena periode-periode sebelumnya itu terlarut-larut, Bang. Antara dieksekusi oleh pihak swasta atau pakai dana APBN, Bang, ya? Ini baru tereksekusi. Artinya, kalau itu sudah bisa terkonek, surplus gas kita di Jawa Timur bisa mengalir ke Jawa Barat, sehingga industri kita di Jawa Barat dan Jawa Tengah sekarang yang sedang bergeliat juga mampu kompetitif, karena misalnya harga gasnya bisa stabil, mungkin ada program pemerintah HGBT di 6 dolar itu bisa stabil. Ini saya rasa poinnya itu, Bang. Dan ya harapan kami memang ada konsistensi dalam planning daripada perencanaan pemerintah juga. Ya baik, saya ke Pak Suroso dulu, ya. Terutama begini, kita melihat bahwa energi ini sangat penting, apalagi dalam dunia industri. Mahalnya energi ini, itu akan memahalkan, otomatis mempengaruhi harga produksi dari industri kita. Makanya banyak negara, ini kita tidak usah, ini ya, mereka berlomba-lomba untuk mempunyai tenaga nuklir misalnya, PL, TN, karena sangat murah, ya, sehingga industri-nya bisa bersaing. Saya kira negara-negara yang memang mereka punya nuklir itu semuanya murah. Kehidupan rumah tangga, energi untuk rumah tangga, industri, dan lain-lain, gitu. Nah kita kan sudah punya program sejak zaman Pak Harto itu, ya, mau membuat PL, TN, ya. Bahkan tempatnya dulu kan disiapkan di Serpong itu, tapi kan tidak jadi-jadi sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan pada periode Pak Prabowo nanti ada. Ini nuklir bukan untuk senjata, ya, not for weapon, but for nuklir for energy. Yes. You agree, ya? Nuklir for energy, I think, again, I'm not an expert, but I believe that it's one of the most efficient sources. I mean, to be honest, I don't know what international embargoes are, but, no, I think, obviously, in the UK, we have nuclear energy. I think you can have a lot of clean energy here, but I don't know how much of the clean energy can totally get rid of the fossil fuels. I'm not sure, so, you may need to have other sources of power too, because obviously, as the economy grows, you're going to need increased energy. So, your energy requirements will probably go up, I guess. I mean, I'm not an electric expert, but this gentleman will tell you. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama, kami saya mendengar terkait bahwa target percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma-percuma. Kami memerlukan inputan energi listrik berapa persen? Sebelumnya, 75%. Dulu kita sempat mencapai hampir 6%, sehingga kami harus tumbuh 12%. Namun, belakangan struktur industri kita berubah, sehingga sekarang elasticity factor kita kurang lebih 0,95-98%. Sehingga, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, maka pertumbuhan infrastruktur kena listrik harus tumbuh minimal 7,9%. Kami langsung menyesuaikan di internal kami dalam draft rencana usaha penyediaan tenaga listrik, atau kita menyebutnya RUPTL 2024-2033, kita langsung meng-adjust target kita mengikuti ini. Sehingga, Bapak-Ibu, saat ini konsumsi seluruh bangsa ini setahun, itu mencapai kira-kira 310 terawatt hour. Untuk bisa mencapai 8%, maka 10 tahun ke depan, sampai dengan 2033, maka di ujung sana akan mencapai 483 terawatt hour. Mohon maaf, saya tidak ngomongnya pakai bahasa dewa, TWH, nanti saya terjemahkan. Karena dari energi ini, terjemahnya adalah kita harus mengejar pembangunan infrastruktur secara masif. Dan terutama untuk membangun pembangunan listrik, tenaga listrik, membangun transmisi, sutet-sutet yang baru, dan juga membangun gardu-indu. Dan ini dampaknya akan memerlukan suatu skala industri baru yang cukup besar. Nah, untuk mencapai 483 TWH 10 tahun ke depan, maka kita pertama harus membangun tambahan pembangkit renewable yang base load, yaitu hydro dan panas bumi, mencapai 20.000 megawatt. Kemudian, on the top of net, kita harus membangun variable renewable energy, which is wind farm, PLT Bayu, PLTB, dan solar farm, itu mencapai 25.000 megawatt selama 10 tahun ke depan. Tidak hanya itu, pada saat ini kita punya PLTU batubara yang cukup banyak ya, saat ini mencapai install kapasitas pembangkitnya itu keseluruhan hampir 80.000 megawatt begitu, untuk batubaranya sekitar 40.000 megawatt. Nah, ini kan dalam rangka transisi energi, kita tidak boleh membangun PLTU batubara lagi. Sehingga mau tidak mau, untuk melayani beban dasar, kita nyebutnya base loader, kita akan membangun tadi Bapak, PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uam. Kita akan memerlukan gas yang kita punya, dan itu jumlahnya 10 tahun ke depan mencapai 20.000 megawatt. Nah, ini masih belum cukup Bapak Ibu. Karena kami melihat pembangkit listrik itu ada tiga macam. Pertama adalah base loader, pemikul beban dasar, itu nyala 24 jam. Di tengahnya adalah pemikul, pengikut beban, load follower, itu nyala kira-kira 10-15 jam. On the top of that, namanya picker, atau pemikul beban puncak. Pada saat rekan-rekan semuanya di kantor, kenyaknya kerja, beban naik, maka diperlukan piker bangkit beban puncak kira-kira 5 jam dalam sehari. Persoalannya, kalau kita kejar ini, maka akan ada gap di tahun 2032 ke atas, kita kekurangan base loader. Sementara PLT sudah tidak boleh dibangun, PLT gas sudah maksimal, panas bumi hidro sudah maksimal. Sehingga di situ ada ruang untuk energi nuklir, Bapak. Tadi Bapak sampaikan, Pak Sulfan sampaikan PLTN. Jadi, after 2034, there is going to be some space for nuclear energy about 5.000 megawatt. Jadi, ini semuanya memerlukan infrastruktur yang harus berkembang secara cepat. Nah, dari segi uang, kalau untuk membangun sebanyak ini, 10 tahun ke depan, kita memerlukan 130 miliar USD. 130 miliar USD. Setara dengan cadangan yang ada sekarang. Betul, Pak. Karena itu, ini adalah way beyond PLN capability. Ini akan menjadi tugas negara yang penting. Untuk mendukung pertuan ekonomi 8%, listrik harus tumbuh 7,9%, 10 tahun ke depan, new business yang bisa di-create mencapai 130 miliar USD. Ini opportunity buat teman-teman semua yang bergerak di bidang entrepreneurship, terutama di sektor renewable energy. Nah, dari situ, tidak hanya itu, kita harus membangun transmisi. Karena pusat beban dengan sumber-sumber energi baru terbarukan itu, letaknya terpisah jauh. Idealnya kalau beban di Jakarta, pembangun listrik juga di Jakarta. Tapi itu ada keterbatasan. Sehingga kalau kita lihat renewable energy itu banyak sources-nya itu di sepanjang Sumatera, sisi barat, Jawa, sisi tengah. Terus di Kalimantan ada potensi kayan, hidro yang mencapai puluhan ribu megawatt. Mau tidak mau, kita harus membangun transmisi yang panjang. Itu kita sebut sebagai green super grid. Yang bisa menghubungkan pusat-pusat pembangkit energi baru terbarukan untuk disambung ke pusat beban. Jadi, 10 tahun ke depan, kita perlu membangun 53 ribu kilometer sirkit. Saat ini, listriknya PLN yang berupa sutet, itu kurang lebih total 70 ribu kilometer sirkit. Keliling bumi kan hanya 24 ribu ya. Jadi, kalau kawatnya PLN diolor keliling bumi, kita sudah pulak balik. Tapi itu masih kurang, Bapak. Kalau mau 8 persen, kita harus membangun lagi 53 ribu kilometer sirkit. Ini akan meng-create industri dalam negeri yang sebelumnya sudah ada, akan makin tinggi lagi. Untuk itu, hanya satu kata yang akan disampaikan oleh PLN. Dalam rangka mendukung ini, kita harus membuka berkolaborasi dan harapannya tidak hanya domestic investment, tapi juga foreign direct investment. Makanya kami sangat erat bekerjasama dengan PKPM juga. Karena tentu harapannya seluruh proyek-proyek baru di sektor listrikan ini, setelah internal kapasite Indonesia mendukung itu, dan masih ada gap, mau tidak mau kita harus membuka pintu seluruh proyek untuk foreign direct investment di bidang ini. Dengan mengurangi berbagai negatif yang ada, sambil memanage supaya industri-industri yang baru ini tetap menggandeng industri dalam negeri. Sehingga, having a target of 8 persen, itu akan seperti injeksi yang membangunkan kita dari tidur santai selama ini, Bapak. Sehingga kami yakin, itu memang perlu kerja keras, memerlukan prasarat yang banyak. Tadi Pak Martin sampaikan, termasuk political stability, dan juga tadi Bapak sampaikan termasuk koordinasi semua resources yang ada, dan sekarang ada koordinasi terkait dengan investment di sektor listrikan Bapak. 130 billion USD for the next 10 years. That's the size of electricity infrastructure development, Martin. So if you have any friend who invest, ajak mereka to invest in Indonesia. So moralnya seperti itu Bapak, sebagai pengantar. Menarik sekali, saya kira ya, memang walaupun ini kita tidak banyak yang tahu juga ini istilah-istilah teknis yang ada di dalam energi ya, kecuali memang yang sudah terlibat di dalam kegiatan atau bisnis ini. Tapi nanti bisa langsung ditanyakan dari forum ya, dari audiens bisa nanti menanyakan. Tapi kita kasih Pak Edi dulu nih, Pak Edi Junaidi sebagai Deputi BKPM, bukan, Menteri Investasi ya? Ya, Kementerian Investasi. Kementerian Investasi dan Kepala BKPM. Deputi Pengendalian. Bagi Pak Edi memang sebenarnya tugas Kementerian Investasi ini tidak mudah ya, karena kan kita tidak hanya bicara dari persoalan potensi ekonomi kita, betul. Untuk yang mau kita jual keluar, kadang-kadang orang menarik. Tetapi terus terang saja, bagaimanapun kepastian hukum tadi yang disampaikan oleh Pak Angga dan stabilitas politik kita, ini juga sangat menentukan. Kita ingatlah, saya kan dulu masih aktifis, banyak kritik Presiden Soeharto ya, itu satu yang tidak boleh kita ganggu adalah persoalan stabilitas politik. Dulu ada Dwi Fungsi ABRI, kemudian ada yang namanya modal asing, saya diingatkan oleh beberapa senior menteri dulu, ini pengalaman aja ya, Pak Sarwono, Pak Siswono, Akbar Tanjung itu bilang, kau boleh ngomong apa aja, tetapi jangan kritik modal asing, Dwi Fungsi ABRI, terus menyangkut Pak Harto juga tidak boleh dikritik. Kalau kau kritik itu pasti masuk penjara, jadi koridornya kita sudah dikasih untuk di mana kita harus bermain. Nah jadi sebenarnya, pasti kendala-kendala itu kan ada, kita kan mau tahu nih dari Pak Edi ya, kalau yang mudahnya kan tidak menjadi masalah ya, untuk investasi ini. Tetapi kendala-kendala, Pak, di dalam menarik investasi asing ini. Saya kira kalau lokal juga tidak selalu sulit ya, para pemain lokal. Tetapi kan kita yang besar-besar itu biasanya kan investasi asing. Dengan proyek-proyek yang besar di PLN, ada di Pertamina, Oil & Gas misalnya kan, kan ini minyak dan gas ini beda dengan batu bara. Batu bara tinggal lihat, jor, ya kan, langsung bisa diangkat. Atau nikel apa lagi, itu betul-betul jual tanah air kan. Tapi sekarang kan sudah ada smelter ya, sudah ada smelter itu lebih selektif lagi. Nah jadi silakan Pak Edi apa, kira-kira kemudahan dan kesulitan dalam mencari menarik investor ini. Terima kasih Bang Zulpan, Bang Angga, Pak Suroso, Mr. Martin. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Bang Zulpan, izinkan saya untuk, karena temanya pertumbuhan ekonomi 8%, saya akan coba kupas relevansi investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ini kan teorinya Simon Kastnitz ya, yang mungkin sekitar tahun 50-an yang sudah mulai dirilis. Itu kan enzimnya itu kan pilihannya kan apakah consumption, kemudian government spending, ada investasi di situ, I kesiliran I besar. I besarnya tentu adalah, kalau bahasa statistik itu pembentukan modal tetap bruto. Di dalamnya ada investasi, baru kemudian ekspor-impor gitu. Nah ini yang menarik kalau kita lihat dari 4 kluster ini, dimanapun kalau bicara sederhana itu, minumnya teh botol sosro nih Bang, artinya investasi selalu ada di dalam. Bicara government spending, consumption, misalnya consumption itu, baru bisa, masyarakat kita baru bisa belanja itu kan kalau dia punya lapangan kerja. Lapangan kerja itu dibuat, paling mungkin adalah dari investasi. Kemudian bicara government spending, tentu kita harus punya pajak yang ruang fiskal yang besar, target ke depan itu kalau nggak salah 2.300 triliun, tahun ini 1.900 triliun. Ini juga baru bisa didorong itu kalau misalnya investasinya itu bergerak. Nanti ada sumber-sumber penerimaan yang otomatis akan tercipta dengan adanya investasi yang besar ini. Pembentukan modal tetap bruto itu, kalau kita lihat, kita bagi variasi variable-variablenya, itu hampir rata-rata 25 sampai 27 persen. Itu dibentuk oleh investasi, baru kemudian ekspor. Jadi, contoh yang paling aktual mungkin kita bisa lihat, saya mau ambil 2 provinsi saja Bang, yang selalu menjadi contoh bagaimana investasi itu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu di Kabupaten Morowali, itu tertinggi, mungkin di dunia pernah disampaikan, 28 persen per tahun dan juga di Maluku Utara, 27 persen. Ini adalah dua pusat hilirisasi dan investasi yang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai double digit dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi, kalau kita mau ditanya mana buktinya investasi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ya dua provinsi ini. Tadi apa, Maluku Utara? Maluku Utara dan Morowali. Surawasi itu Kabupaten ya? Iya, Kabupaten Morowali di Surawasi Tengah. Bahkan provinsinya juga terimbas, walaupun tidak langsung seperti yang tadi saya sampaikan. Kendal misalnya juga yang sekarang ada kawasan ekonomi khusus, itu juga double digit itu Bang, hampir 10 persen tumbuh. Jadi, jelas sekali investasi ini menjadi epicentrum untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau sekarang sudah tepat sekali kita diskusi sore ini melihat tinggal pilihan engine mana yang mau kita ambilkan. Kalau kita mau pakai engine-nya misalnya konsumsi, tentu melalui investasi juga. Jadi, kalau misalnya ditanyakan kepada kami, kami sebenarnya sudah menyusun sebuah roadmap juga di Kementerian Investasi sampai 2029. Angkanya itu naik sekitar kita buat agregat sekitar 0,5 persen lah. Dari mulai 6, 6,5, 7, 7, dan akhirnya 8 di tahun 2029 mengikuti apa yang sudah disusun oleh tim ekonominya Pak Prabowo Gibran. Itu dibutuhkan sampai 2029 itu nilainya hampir 3.200 triliun. Nilainya. Nilain investasi. Nilain investasi. 15-17 persen, Bang Zulpan, setiap tahunnya. Sampai akhirnya ke angka 3.200 di tahun 2029 itu. Jadi, sekali lagi, kalau ditanya kepada kami kesulitannya apa, saya sih lebih lihat itu sebagai tantangan gitu ya. Tantangan itu saya pernah diskusi juga sama Bung Angga nih dari Sekjen Hidmi. Kita ini dalam kompetitiveness ini memang masih struggling lah dengan beberapa negara ASEAN, misalnya dengan Vietnam, itu kita masih struggling di harga tanah, kemudian labor cost, itu juga jadi challenge kita gitu. Bagaimana kita bisa memastikan harga tanah kita di Indonesia sekarang. Kalau Thailand di atas kita udah ya? Vietnam. Kita punya ini kan, kompetitif, labor cost. Contoh mungkin yang paling efisien itu, Bang, dari saya sampaikan tadi, Vietnam itu kan dari harga tanahnya, kemudian labor cost-nya, sehingga banyak industri-industri dari mainland China itu sekarang juga mulai mengarah ke sana. Nah ini juga mungkin harus kita sikapi bagaimana nanti pemerintah pusat ini bisa betul-betul memastikan. Karena kan pemerintah daerah juga perlu penghasilan PAD melalui PBB misalnya. NGUP-nya bagaimana harga tanahnya bisa dijamin supaya tidak melonjak seperti tadi. Nah jadi sekali lagi, Bang, mungkin kalau tantangan ini diantaranya itu, bagaimana kita bisa memastikan. Sehingga sekarang yang didorong oleh kami di Departemen Perekonomian lah, katakanlah tidak banyak menter investasi, itu adalah memperbanyak ke kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Jadi mungkin ini akan jadi lokomotif nanti, Bang, untuk menarik investasi yang akhirnya juga nanti dampaknya pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi kendalanya apa yang paling utama? Ya tadi itu, diantaranya harga tanah, kemudian labor cost juga. Ini kan kita tahu kalau setiap menjelang pengumuman upah minimum provinsi atau WMR ini kan selalu ada gejolak di pemerintah daerah yang membuat pilihannya jadi tidak mudah gitu bagi para kepala daerah gitu. Ya. Mungkin di situ, Bang. Ya saya kira memang soal harga tanah ini bukan hanya persoalan harganya tinggi, tapi kadang-kadang susah diselesaikan. Betul, betul. Ya kan? Ya seperti yang lote kemarin kan baru di panjang, di panjang, di lahan. Itu juga jadi tugas kami di Satgas Investasi, Bang. Untung di jelaskan itu segera investasi. Terus Pak Mahfud bikin juga itu Satgas itu, tapi gagal ya. Keburu jadi cawapres. Baik, saya kira pasti semua yang hadir ini sudah ada pandangan, pikiran, apa yang mau disampaikan. Ya saya kira tidak hanya sekedar bertanya, tapi boleh mengulas juga lah apa yang disampaikan tadi. Saya persilakan. Ya, satu, ibu, dua, tiga. Tiga dulu ya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk para nama sumber yang hebat. Saya akan kandung. Perkenalkan, saya Osmiati, atau dipanggil saya dunia. Saya petua umum di Ayasan di Satgas Kredi Indonesia. Ya, ini saya sangat terkesan sekali sebab bapak yang hebat, saya maaf ke Pak Wira. Ya. Ini program-program yang sangat bagus ke depannya. Semoga harapan kita Indonesia maju, benar-benar maju di dalam semua sektor, Pak. Harapan kami dari disabilitas juga, semoga akan lebih baik lagi karena yang berdatangan undang-undang kami, nomor, undang-undang nomor 8, 2016 itu adalah Pak Prabowo dan Pak Hasil. Ya, ya. Sehingga undang-undang tersebut membuat disabilitas tanpa diskriminasi. Ya. Termasuk adalah tenaga kerjaan. Semoga bapak-bapak disini juga paham, disabilitas itu 1% untuk perusahaan swasta, 2% untuk BUMN. Tapi mungkin masih 50-50 ya, di mana perusahaan tersebut juga masih membuka lawangan kerja dengan disabilitas yang ringan. Dan itu banyak sekali karena teman-teman kita dan kebetulan yayasan saya juga sering diminta untuk menjadi tenaga kerja teman-teman kita di perusahaan-perusahaan. Tapi mereka hanya minta, bisa minta salingan maksudnya yang tangan satu atau tangan jarnya tidak ada, pokoknya yang tidak parah. Sedangkan yang lainnya kan membutuhkan pekerjaan juga. Nah, semoga kedepannya Pak Bira tolong titik Pak Kawowo, saya juga termasuk relawan Riau. Jadi, tolong perhatikan disabilitas dan juga untuk yang sekolah-sekolah, Pak, adanya sekolah inklusif. Karena sekolah-sekolah jarang menerima anak-anak disabilitas. Bahkan anak disabilitas dibully. Nah, dengan adanya seperti ini, undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu bisa benar-benar terwujud. Tanpa diskriminasi, disabilitas tetap menjadi kreasi dan menjadi masyarakat yang patut juga diharapkan jadi baik dan maju. Seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu menyampaikan harapan kepada orang yang tepat. Ya kan? Dan mungkin kita doakan. Pak Angga ini menjadi salah satu anggota kabinetnya. Amin. Perlu orang-orang muda, orang-orang kreatif, orang yang punya semangat dan orang loyal. Kalau nggak ada itu, agak susah. Ya kan? Ini Bapak disabilitas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti mungkin Pak Angga. Siap, boleh bertanggungguh berapa? Ya, berapa. Silakan, yang belakang dulu nih. Mas, apa namanya? Nama saya Mohamad Ibea. Saya berantau lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah 4 tahun di hidup di Jakarta. Dan sudah resmi jadi penduduk PKJ Jakarta. Wah, ya. Saya juga aduni dari S1 Ekonomi. Cuma saya selalu ditolak dulu. Karena saya tidak sehat kakaknya jasmani dan rohani. Ditolak di mana? Di Sulawesi Selatan. Kalau berkas bertulis, sehat jasmani dan rohani. Ya, maksudnya di universitas atau di pekerjaan? Saya dulu di UNHAS. Ya. UNHAS, berhenti, mengagul. Baru saya pindah ke Universitas Momadia. Kemudian saya lanjut ambil S1 Ekonomi Management. Sebelumnya sosial politik. Wah, hebat. Jadi, perbincangan ini sangat menarik. Menarik menurut saya. Target 88 persen itu, menurut saya itu harus dianelisa betul. Kalau Prabowo mampu mencegah perupsi, insya Allah bisa. Itu bisa, insya Allah. Kemudian, kemarin jadinya di Prabowo itu, subsidi listrik ada. Kesehatan gratis. Untuk mengambil S1 di Universitas Negeri, gratis. Itu program-program itu harus betul-betul dibuktikan nanti kalau sudah menjabat. Nah, menjabat. Waktu saya ingat, waktu pertama melantau di Jakarta, baru satu minggu saya ke rumahnya. Di Kartanegara. Sama ibu ingin. Di Ibu Inget. Saya ingat waktu itu. Waktu pertama melantaukan mas saya, dulu pendukungnya di Sulawesi Selatan. Jadi, sampai di Jakarta, saya ke rumahnya. Di sekusiringan dengan Bapak Prabowo. Jadi, untuk mencapai 8 persen ini, kalau bisa, impor ditekan, ekspor ditingkatkan. Saya di daerah saya itu petani bawang, Pak. Nah, saya anak petani tulen. Nah, saya bisa bertani. Nah, saya tahu sekali itu pertanian. Kenapa sudah menjemahkan pertanian kita? Karena impor. Di situ kalau menghasilkan bawang merah, bisa ingin dengan bawang merah impor. Sama dengan produk-produk yang lain. Dari petani itu, misalnya sekarang panen cengke di kampung saya. Saya sering panjat cengke. Harga sekali itu normalnya 120-110 ribu per kilogram. Jadi, untuk mendapatkan 1 kilogram itu, kalau orang yang kuat manjat cengke itu bisa rata-rata standarnya itu 6-7 kilo per hari. Karena masih dikeringkan 4 hari. Jadi, bisa 6 kilo atau 5 kilo dikali 100-500. Mana lagi tenaga kerjanya, mana lagi konsumsinya. Nah, jadi ini harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menaikkan 8%. Kemudian, pemerintah harus membantu warga-warga raya kecil, misalnya petani. Saya, bantu bapak saya kerja untuk satu luas kebunnya itu, saya bantu kerja. Untuk menyelesaikan, untuk membersihkan itu satu kebun, butuh 10 hari. Atau 2 minggu. Tapi kalau pemerintah membantu mesin, traktor, itu bisa 2 jam. 3 jam. Jadi, ini harus sumber daya manusia. Kemudian, termasuk pembangkit listrik itu sebenarnya banyak. Kalau Indonesia itu, kayak tenaga surya bisa. Kemudian, di daerah saya, tetangga saya itu mungkin terbesar di Indonesia. Tenaga angin di Kabupaten Sitra. Mungkin bapak minggu tahu itu, terbesar tenaga listrik dari angin. Itu mungkin pertama di Indonesia. Betul. Di daerah saya, mungkin 2 jam dari daerah saya. Jadi, yang saya sarankan di sini adalah, perupsi harus betul-betul di TK. Siapa yang terdeteksi perupsi, langsung pijat. Langsung penjarakan. Itu saja. Mungkin Mas Panja, Merti Mas. Pasti. Kalau soal korupsi dan narkoba, itu kan Pak Prabowo sudah tegas. Saya kira dia akan kejar sampai manapun yang namanya koruptor. Saya kira itu hal yang luar biasa. Tadi juga Bro Martin sudah menyampaikan salah satu kendala kita itu kan soal korupsi. It's a challenge. It's a challenge. Nah, jadi tantangan ya. Tantangan. Nah, jadi saya ingin sedikit kasih informasi. Pasti sudah tahu lah. Saya kira-kira 5 tahun lalu, saya anggota Komisi 6 DPR RI, Pak. Saya itu selalu bertanya, bagaimana caranya orang importir bawang putih misalnya, dia syarat untuk menjadi importir, dia harus punya lahan dulu. Bayangkan, Pak, cara berpikir kita ini. Harusnya kan kalau dia jadi importir kan berkontradiksi itu. Dia sebagai investor di lokal, menanam bawang putih, kemudian dia juga dengan dasar itu dia mendapatkan izin import misalnya. Ada wajib tanam, Pak. Jadi istilahnya wajib tanam. Jadi dia harus bermitra dengan petani. Memang rendah kompleksin menurut saya. Akurannya banyak dia kalah-kalin juga. Termasuk kan gula seperti itu. Ya kan? Syarat orang importir gula harus punya pabrik gula. Ini kan bagaimana? Harusnya dia memproduksi gula, tapi dia import juga. Akhirnya apa yang terjadi? Pabrik gula itu tidak efektif berjalan. Nah ini problem-problem banyak sekali, Pak. Saya kira memang satu persoalan, memang negara kita ini luas sekali, dengan penduduk juga yang begitu besar. Dan ini memang sudah berjalan langsung bertahun-tahun. yang harus dilakukan perbaikan, Pak. Silakan, Mas. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berkenalkan, saya Didin. Dari PT Intergy Indonesia. Berkulauan. Dari mana, Mas? PT Intergy Indonesia. Oh, oke. Kebetulan usaha yang saya bangun ini memang bergerak di bidang nuklir energi. Jadi ini pas. Kayak barang ini. Pasti dari ujung pandang juga, ya? Dari Medan. Oh, Medan. Kok saya pikir logannya kok mirip-mirip. Mirip-mirip, Pak. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen ini, Pak. Ini sebenarnya nuklir energi itu sudah didukukan di posisi yang sangat penting. Saya sampaikan sekedar informasi kewasannya. Undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional itu sudah dibunyikan. Di tahap dua, tertulis komisioning dan operasi PLTN komersil terakhir. Jadi PLTN itu memang mau nggak mau, atau suka tidak suka memang menjadi pilihan, lah. Terlepas dari apapun diskusinya ya, terkait keselamatan dan lain-lain. Sehingga saya yang pertama sampai di harapan bahwasannya diskusi tentang PLTN ini harusnya bukan diskusi liar. dan harus diposisikan, walaupun REGNAS ini mengambil posisi tentang bagaimana nuklir ini dikembangkan di Indonesia. Karena nggak ada mana-mana di REGNAS ini pun ada nih sumber dayanya, Pak. Untuk bisa kita diskusi lebih lanjut tentang nuklir. Informasi yang kedua bahwasannya di Indonesia ini nuklir walaupun PLTN belum ada, tapi penggunaannya jambat, Pak. Tadi disinggungi juga oleh Pak Sura. Bawasannya ada pipeline yang sedang dibangun untuk Cerakun Semarang. Untuk menguji kualitas pipeline yang dibangun itu, Pak, menggunakan teknologi. Kita terlipat di sana, gitu. Untuk bisa memastikan konstruksi pipeline itu baik dan sesuai, gitu. Sesuai dengan konstruksi. Untuk itu, ini dikenal sangat luas tentang nuklir ini. Sehingga, Bang Angga murah-murahan di kesempatan ini, saya hanya mau menyampaikan kalau bisa tentang nuklir ini, jangan kemana-mana lagi lagi. Iya, REGNAS yang mengambil perang. Bisa ringkali, REGNAS run nuklir ini. Waduh. Terima kasih. Contoh, Pak. Ini kalau REGNAS lagi Pak Angga sebagai ketua umum disuruh mikir nuklir, rambutnya makin habis. Silahkan, saya kira siapa yang mau menangkapi duluan atau you? Sorry. You want to explain this equation? Do I want to explain it? If it's about nuklir power, probably not that's this gentleman over here. Oke, mungkin masalah nuklir ini aja dulu, Pak. Iya, silahkan. Jadi begini, Indonesia sebenarnya sudah advance di nuklir. Satu-satunya negara anggota IAEA, International Atomic Energy Agency, yang tidak punya PLTN Indonesia. Indonesia itu dulu zaman Pak Soekarung sudah dibilang, bangun kapak, bangun laut, bangun nuklir. Sehingga pada tahun 1950-an, diberbatan ini sudah didirikan. Dan kalau kekuatan nuklir saintis, di Indonesia itu ada kurang lebih 6.000 orang. Tapi apa yang Bapak Anda sampaikan sangat tepat, karena teknologi nuklir ini kan banyak ya. Pertama, ada teknologi nuklir untuk pemakaian energi. Itu yang kita belum punya. Yang sedang kita rintis untuk dibangun secepatnya. Dan ada pemakaian nuklir untuk non-energi, untuk pemulihaan tanaman, untuk non-destructive test yang tadi Anda sampaikan. Kami di power plant juga sering memakai untuk non-destructive menggunakan teknologi ekstriaton nuklir itu. Dan untuk pemulihaan tanam, tanaman, dan seterusnya. Maupun untuk isotope-isotope pengobatan. Kalau yang sudah pernah MRI dengan kontras, sudah pernah disuntik, dan anget itu, itu isotope. Isotope itu mampu diproduksi oleh reaktor-reaktor riset kita. Nah, Indonesia sudah punya reaktor riset di Serpong, reaktor riset di Bandung, reaktor riset di Jogja. Tiga ini sudah berfungsi sangat baik. Dan di ASEAN, kita yang punya cukup komplek. Sehingga sebetulnya untuk go nuklir ini sudah sangat siap. Pada tahun 2009 pernah dilakukan namanya inner assessment, yaitu infrastruktur untuk suatu bangsa itu siap go nuklir atau tidak. Ada 19 kriteria di sana. Nah, kita hanya ketinggalan tiga. Satu, national position. Nah, nanti kalau misalnya, ini golongan muda semuanya sangat semangat, harapan bangsa bisa mendorong Indonesia untuk menyatakan go nuklir, maka syaratnya bisa tutup. Yang kedua adalah stakeholder management. Nuklir untuk power terutama, itu ada namanya gejala nimbi. Not in my backyard. Everybody, saya setuju dengan nuklir, murah, dan seterusnya. Tapi begitu dibangun di belakang rumahnya, saya dari Clayton, alias Klaten, bukan Clayton Australia, Klaten ya. Saya setuju pro nuklir, tapi kalau diletakkan di belakang rumah saya, saya mikir-mikir juga ya. Nah, ini stakeholder management. Survei terakhir dilakukan oleh Batan, bahwa sebetulnya persepsi publik terhadap nuklir itu bagus di Indonesia. Jadi masalah lokasi ini sebenarnya nanti kita work out. Itu belum terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kesiapan industri dalam negeri. Karena nuklir itu berupa program melibatkan industri sipil, melibatkan industri mekanikal, industri elektrik, dan industri kontrol. Ini yang belum tertata dengan baik. Nah, dari asesmen ini, kalau tiga ini terpenuhi, maka sebetulnya Indonesia sudah ready for nuklir. Nah, dari aspek kelistrikan sendiri, kami ini kan pabrik listrik ya. Kalau punya batu bara, ubah jadi listrik. Punya gas, ubah jadi listrik. Punya hydro, dirubah jadi listrik. Tapi dengan kebutuhan kita yang melonjak tajam, kalau semuanya itu habis, terus kita mau bikin listrik pakai apa? Ya, mau nggak mau pakai nuklir. Jadi, not only in the long term, tapi in the medium term, kita memang mau tidak mau harus gunung. Dan jadi, saya sangat senang sekali rekan-rekan muda ini pada semangat dan mempunyai persepsi positif terkait dengan nuklir, tentu akan kita dorong terus. Nah, terkait disability, PLN termasuk perusahaan yang mengadopsi ESG, sehingga kami sudah ada beberapa karyawan yang disability yang kami akses, dan tidaknya terbatas disability ringan. Bahkan kartu rama saya sudah ada huruf brain. Sehingga bisa dibaca itu sebagai salah satu cara membutuhkan komitmen inklusifitas. Tentu akan kami dorong terus. Dan terkait dengan Sulawesi, terima kasih saat itu tugas di Sulawesi, salah satunya mengawasi pembangunan PLT Bayu Sidrap dan Cinebonto. Jadi, saya tahu banget si denreng rapang sampai koma-komanya. Pare-pare semuanya sudah hafal di situ. Dan memang betul, di Sulawesi itu potensiannya tinggi. Makanya di sana dulu ada lagu Angin Mamiri, kan? Itu betul-betul ada anginnya itu. Dan memang banyak orang bilang, wah, potensi angin Indonesia angin-anginan. Nah, itu orang yang ingin supaya kita tidak investasi di situ. Potensi kita sangat besar. Sehingga di RUPTL kami, kita akan membangun minimal 15.000 megawatt angin di seluruh Indonesia dalam waktu 10 tahun ke depan. Ini opportunity buat para pengusaha muda yang memang mau bergerak di bidang renewable energy. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Zulfan. Sudah pasti di era situ enggak ada tolak angin. Enggak boleh. Ada jambu tolak angin di situ. Ada satu lagi, Pak. Nuklir ini juga untuk kecantikan. Untuk perawatan. Itu ya. Jadi industri industri. Kalau yang di Bangka itu gimana, Bang? Prosesnya? Ada yang Bangbop ya? Betul. Jadi begini, di PLN kita menyiapkan dalam bentuk tim pengembangan energi nuklir. Saya pernah jadi ketua lebih 10 tahun dan kami melakukan visibility study di Gunung Murnya, Jawa Tengah. Saya dan sekianu siap. Di Bangka juga siap. Kalimantan Barat siap. Nah, ada satu startup namanya Torkon dari Pak Bobse. yang mengusulkan untuk membangun nuklir berbasis thorium di Bangka. Dan ini skemanya adalah independent for producer. Artinya mereka yang invest, mereka yang menanggung risiko, PLN tinggal beli-beli. Saya sudah bilang ke Pak Bobse, Anda produksi, kami bayar. Sorry, kami beli. Berapapun itu. Dan Pak Bobse juga bilang bahwa mereka sanggup untuk memproduksi dengan harga lebih murah dari PLT Ubatal. Kita lihat. Saya kira kalau Bang Angga sering ketemu Bobse, Dormanya terus. Buktikan itu. Bawa investasi masuk karena itu sepenuhnya full direct investment. Mungkin begitu. Iya. Kita ini sudah satu jam lebih ya. Kita mulai tadi jam 4 kurang 15. Sekarang sudah jam hampir jam 5. Iya kan? Masih boleh nanya nggak Pak? Iya, sebentar Bu ya. Boleh ada satu orang lagi Ibu? Iya kan? Biar. Nanti dijawab sekali. Saya mau menanyakan kepada Pak Henry tadi Pak Martin bilang bahwa apa it's difficult to invest in Indonesia. Is it because of the regulation? Yes, it's because of various things. Bureaucracy also? I think bureaucracy actually. Bureaucracy? OSS. OSS. Is it effective or not? I think that's pretty good. Getting the license to Indonesia was not a problem for me. It's probably since then as we got bigger it's become sometimes we fulfill every obligation we have to in relation to our local content which apparently according to everybody I hear is very important but then I find out that I'm losing out to people importing from China following none of the local content regulation because they have good contacts in government right? So this yeah that doesn't impress people and I think another problem is on the big ticket stuff generally and I know this isn't a popular view international investors do not want to invest in state-owned enterprises they want to invest in private companies so for raising big ticket stuff you are expecting people to and this I think is some of the issue with AKN as well you are expecting private corporations to do joint ventures with the government and I don't think that's necessarily very easy and that's an issue that probably needs looking at and again when we're talking about FDI I think you know there's no way Malaysia should be competing with Indonesia on population or anything but they've made it extremely easy by cutting a lot of the red tape now the red tape to be honest if that goes the corruption goes as well I mean I think sometimes to be honest there's chaos by design chaos by design because basically the more people involved in the process that I have to deal with the more people mouths to feed whatever it becomes very very difficult now we're a company with 150 people but we're built locally here and now we're going to go into other countries if you just combine I called up the Vietnam government all the connections they have in Vietnam and they're really very keen to get you there and start moving your actual we're only opening there as a representative office but their efforts to get you even the small ticket stuff at the moment they see it as right you're a tech company you've grown from four people to 150 people you might have a thousand people here soon so why don't we help you to come here we'll give you grants we'll give you this we'll give you that we're cheaper because we haven't been through the whole the tech bubble which has pushed up a lot of the salaries in Jakarta the salaries in tech in Jakarta are not sustainable because you can't pass on the cost of the client and the product so I've had to walk up I've lost multiple staff due to the big unicorns who are burning money just offering footballers money really so that's made an uncompetitive market to an extent which is coming back now because I'm looking for a CTO at the moment and a lot of the SUNY corn people are applying for jobs and willing to accept 50% pay cuts but yeah there's challenges like that because once everything is SOE who are you going to partner with right I mean some of the partnerships work really well I live in Nava Park you've got Cinemas working with Hong Kong Land and it's like it's like living in Singapore right so but for a lot of the big scale projects and the new capital you are expecting international corporations to deal directly with government now I deal directly with government on projects much smaller projects and it's hard you know and I'm not saying that that's why I said to this gentleman here I just want to talk to the top people I'm not interested in talking to anyone else here because I know where it goes we go around in circles even in the private sector to an extent but I'm only interested like if I do business with some big corporations here I get somebody who knows the owners otherwise I'm going around in circles so I think that's part of the issue and again because it's a middleman economy still there's a lot of talk about building your own things but remember that some of the biggest companies in this country are middleman companies so a lot of it is import still the technology here the biggest tech company here employs lots of people great guys we just started to partner with them recently but they don't make anything it's a purely import business so you know these are all challenges that are there on paper Indonesia should be really really very simply beating Vietnam and beating Malaysia Malaysia particularly it's got 25 million people it's about the size of Jakarta the population yeah but they've worked it out how can we get the big boys to come here and upscale everything they'll let them come in 100% FDI Indonesia needs to focus on the things that they're very good at the things that they're very good at is all the natural resources and stuff like this I think some of the ideas that I see around like let's turn Indonesia into a major financial hub it's far more difficult there's far more competition and there's far more other issues in relation to that right because most of the big financial hubs are city states because of the tax benefits and stuff like that right so when you're trying to encourage international investors to come here the tax is an issue but from an investor point of view I think yeah the red tape is quite complicated you know we fulfilled all our obligations I think we are probably one of the only companies in Indonesia that is 100% local content we make everything here I think in five years or six years we're the biggest proprietary software maker in the country and now we're going to go overseas and it's still I'm losing out to people who do none of this who sometimes to be honest have family members on TV talking about local 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 and you sit there as a foreign investor oh that's funny I was I was with his son the other day and they're doing something completely different and yeah we're not really political people but that will frustrate that will frustrate when you've followed your obligation and you've done what you said you were going to do and other people do not so so yeah I mean what we we set up here to build the first ever Indonesian big tech company and I came here because I knew a few people to help me out just to start off the business with but yeah it's not it's been challenging with us because it should be easy really because we actually fulfill all the obligations that the government want and nobody else does so it should be easy but the problem is due to vested interests there are certain people who are distributing overseas software which actually adds nothing to the economy in Indonesia GDP so as I said 20 years ago China imported all the cars from the US you know there's no way in the world that VinFast should be building it's great for the economy but Vietnam already has a very big EV company and why is that why how has that happened one of the things about Vietnam is it's a much newer economy because they went through the war and all that so even though they've got the communist government it's actually far less vested interests it's far more entrepreneurial you have far more people there from nothing who've got somewhere I think the richest man in the country was born with nothing actually so that's kind of an unusual thing so yeah I think red tape is going to be the biggest thing because if that goes there is no more corruption to be honest it's very hard to be corrupt when the policies are very clear right you know why do I because I've got a PMA which purely means I've invested tens of millions of dollars into this country why do I suffer going against the PT with three men employed bringing stuff from China create no jobs in Indonesia we create 150 jobs plus we have 8,000 outsourced workers in this country you know that kind of like frustration when you're doing everything you were supposed to do and other people are not and of course people like me are on all the committees Eurocham Britcham Amcham and these are pain felt by multiple people it's a hard pill to swallow but FDI will have to I think to really get to 8% it would have to be open a lot more because that's the only way the Teslas are going to open here they would rather take their risk on the import of the nickel than partnership with where they don't want to do it you know and there it comes to again what's more important 8% growth for the nation or vested interests and that's that's the biggest challenge here because we know I mean very few people control everything right so that I think to get to 8% they need to have the entrepreneurial spirit the best way to get that bring the big tech guys in the big tech guys will be will upskill the whole population you know when I talked to the forum recently somebody's concern is about cutting back SOEs is that what are the people going to do you know 20 years ago in England there was lots of people typists right typing letters for people they don't exist anymore but they're not out of work they've upskilled right so there needs to be an upskilling of people who are in jobs maybe that are not necessary because this is another thing with technology technology can really help increase the GDP of this country and the people in this country but the problem is people fear technology in Indonesia they fear it everywhere but when I sometimes explain my product to people people are just like well that's just going to take my job you know and they're like why would I possibly want that and that's why I have to go to the big boys because right okay I've got this from Boston Consulting I can add 20% to your revenue so if I want to go sell my product XXI we have to go to the family you know we have to ST we have to go to the family we can't go to middle we can't go to the middlemen well we can't go to the staff at the middle because people fear losing their job and I say I say to them no you're not going to lose your job this is going to enhance what you're doing but there is a huge fear of technology here and a huge reliance on outdated business processes and people are scared of changing that because there is a lot of jobs to be honest that I see every day that are not really necessary and that I think needs to change also to get this 8% that on paper Indonesia should be the next China but they have to start making their own stuff and living by the rules they say they're going to live by I'm focusing on what they can focus on Indonesia is not going to beat Singapore in the stock market because most of the stocks are heavily held by families and there's no enough float for most foreign investors to invest in a lot of the big companies here so that's one issue Indonesia is not going to attract the family office type investors because Hong Kong and Singapore even Japan can't do it all the rich Japanese are living in Singapore and Hong Kong because they don't want to pay taxes in Japan so they're fights you can't really win what fights you can win for sure is EV if you actually focus on it and actually somebody locally invests in it rather than there's lots of people I always see these new EVs raising VC money but I've not seen an EV from Indonesia on the street so there's a lot of hyperbole but why is no one building anything why is why we after five years the biggest technology company in the country actually building here why is he have bule doing that why is not one of the oligarchs doing that you know that's but I think people don't want to risk it maybe I don't know I'm not I'm not sure I don't know but I think these are some of the challenges things apakah itu berarti single window itu enggak efektif pak karena tadi bapak bilang sejak pak bandil investment itu kontribusinya cukup besar pak pak suroso juga bilang bahwa kita butuh lebih banyak lagi artinya undang-undang peranaman modal itu sebenarnya si jujur saya pada saat saya di di screen saya kuliah Saya menolak itu, tujuh tahun perusahaan kan hutan-hutan penanaman modal Karena menurut saya, kita pribumi nggak akan bisa bersaing dengan asing gitu Tapi itu goal, saya tahu banget DPR diduitin oleh perusahaan-perusahaan multinasional Iya benar, benar Dan saya 30 tahun kerja di perusahaan asing Dan kurusannya juga ke BKPM terus Kalau Bapak bilang kontribusi investasi itu besar Tapi Bapak sadar nggak bahwa orang asing ini tidak memberikan ilmu teknologinya kepada orang Indonesia Transfer of technology I've been working for foreign companies for 30 years And I experienced it that the foreigners got more salary, more facilities Whereas actually I know some of my friends, they're very potential Karena kita butuh teknologi itu, kalau kita tidak bisa mendapatkan itu, mereka tetap tahan teknologi di tangan mereka sendiri Jadi apa yang kita dapat gitu Saya mungkin bingung Bapak bilang kontribusinya cukup besar di investasi Tapi di sumber daya manusia kita nggak, menurut saya kualitinya nggak naik-naik juga Pak Kita memang asalkan orang Indonesia mungkin males ya dibanding orang-orang Cina gitu Makanya di Cina itu orang asing lebih senang pindah ke Cina Seperti saya kerja di General Motors Mereka pindah investasi CMC Mereka juga kenapa kerja di perusahaan Ini representative office Mereka tahu nggak bahwa representative office ini Mereka bisa doing business juga loh Padahal kalau dipikir harusnya kan izinnya hanya sebagai perwakilan kan Artinya harusnya mereka nggak boleh doing business dong Tapi nyatanya Dera doing business loh Pak Baik Bu Gimana Pak Gini Karena begini, ini waktu kita sudah Pasti ini menarik ya Bukan nggak menarik apa yang disampaikan Saya kira Akan lama diskusinya nanti Akan ada, kita akan bikin diskusi khusus ini Podcast saja Bang, one on one Di unpacking, lanjutan Iya Udah panggil Roso, udah Pak Edi Siap Ini abang udah punya topik banyak ini Nanti panggil Pak Menteri Nah Apalagi Menteri Energi lebih enak Iya Menteri banyak ya Nah Mungkin kita ini sudah terakhir ya Itu tutup Tapi Sekaligus Pak Edi Nanti bertiga menjawab ya Saya persilakan dulu Pak Edi Sekaligus dengan closing statement Pak Edi Jadi silakan menjawab Apa yang tadi disampaikan Menjelaskan Iya Tapi sekaligus sebagai closing statement Baik Terima kasih Bang Ini tantangan juga nih Saya akan coba merangkum beberapa pertanyaan Dan mudah-mudahan jawaban ini bisa mengenal Ada yang namanya RDTR Rencana Detail Tata Ruang Itu adalah yang mengatur tentang apakah boleh suatu usaha itu di tempat itu atau tidak gitu ya Nah saya mau kasih gambaran bahwa RDTR itu sekarang sudah terintegrasi dalam sistem online single submission Nah ini yang mungkin juga mungkin perlu diketahui oleh kawan-kawan semua Bahwa bukan OSSnya sebetulnya yang jadi persoalan Tapi RDTR yang terintegrasi dengan OSS ini saat ini Itu baru 20% kalau tidak salah Dari 2.500 RDTR yang mestinya ada Itu angkanya baru sekitar 500an Bang Zulpan Nah kenapa ini belum? Itu daerah yang kadang-kadang kita juga tidak paham Saya mungkin boleh share sedikit pengalaman saya Waktu jadi pejabat bupati di Padanglawas Itu sudah 17 tahun berdiri kebupaten Tapi tidak punya rencana detail Tata Ruang Jadi kalau ada investor mau datang Dia bingung mau investasi di mana Jadi mohon maaf Mungkin selera bupatinya aja gitu Wah ini boleh di sini boleh di sana dan seterusnya Begitu kami coba dorong untuk membuat rencana detail Tata Ruang Ya tidak semua pihak untuk dia setuju DPR dan sebagainya Saya rasa kasus ini juga dialami oleh beberapa daerah lain gitu loh Ini perlu penelitian khusus lah Kenapa RDTR ini tidak kunjung juga bisa selesai Sebetulnya kalau ini RDTRnya seluruhnya Saya bilang tadi 2.500 RDTR Sudah konek Wah bukan main gitu ya Nah kemudian satu hal lagi Bang Ini kasus Boleh bikin secara sedikit teknis bagi Tata Ruang SS Ini kan prinsipnya ini kan diambil dari negara-negara Eropa itu namanya trust but verify Kita berikan dulu kepercayaan kepada pelaku usaha baru kemudian kita verifikasi Tapi yang terjadi sekarang di beberapa katakanlah kota-kota besar seperti Jakarta Itu sudah mulai terjadi banyak komplain Justru karena izin terlalu gampang keluar gitu Terlalu mudah gitu Bahkan ini kemarin saya rapat dengan Pak Nur Beliau keluhkan loh kok tiba-tiba ada izin yang terbit di depan rumah saya gitu tanpa saya ketahui ya kayak gitu Karena memang OECC sekarang mungkin adalah reju di mana Sebuah sistem perijiran itu tidak perlu ada pertemuan antara pemohon dengan yang memberikan izin Beliau sudah demikian mudahnya kita jump ke titik itu gitu Justru sekarang untuk beberapa kota-kota besar itu tantangannya adalah di kami di pengandalian Supaya nanti izin terbit itu betul-betul sesuai dengan ketentuan dan aturan Jadi itu mungkin yang perlu di klasifikasikan bahwa ada satu komponen namanya rencana detail tata ruang ini yang terintegrasi dengan OSS Yang memang belum seluruh daerah memiliki Jadi mungkin kalau tadi ada disampaikan ada beberapa daerah yang kok gak mudah ya beda ya dengan daerah ini Memang beda kalau daerah ini punya rencana detail tata ruang pasti itu akan sangat mudah dan bisa dengan mudah dia mencari investor untuk masuk Nah kemudian tentang transfer teknologi Saya mungkin mau rilis sedikit bang tentang kemarin baru di rilis tuh tentang world development reportnya World Bank 2024 tentang bagaimana negara-negara itu bisa keluar dari middle income trap Ini menarik ada 3i ya 3i itu Investment, Infusion, dan Innovation Jadi pintu pertamanya tetap investasi gitu Dikasih contoh mana negara yang berhasil rompat dari middle income trap dengan sangat cepat Peresatan misalnya Dia masuk investasi kemudian dia cepat waktu itu dia kerjasama dengan Jepang Membuat beberapa kerjasama MOU sehingga akhirnya sekarang pintu investasi itu bisa dimanfaatkan oleh cebol-cebol di corsel seperti Camsung dan LG dan seterusnya sehingga dari investasi itu dia bisa lompat kepada inovasi Jadi kalau saya mungkin kita bisa punya pendapat yang berbeda ya tapi tetap menurut saya pintu gerbangnya itu adalah investasi Tapi tidak berhenti disitu harus ada inovasi dan juga inovasi Nah praktek yang sekarang sudah menurut saya cukup berhasil dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi Jokowi yalah bagaimana hilirisasi nikel Julpan Kita tahu 2019 itu ada larangan ekspor nikel Angka ekspor kita itu masih 3,billion dollar Begitu di stop 5 tahun kemudian sekarang Untuk ekspor dari sektor itu hilirisasi nikel itu sudah lompat hampir 1000% Terus 10 kali lipat menjadi 33,billion dollar Itu statistik yang menurut saya tidak bisa kita pungkiri Kemudian kalau kita misalnya Ijen ya Bu ya Kita mau lirit saya intip Tadi Ibu katakan tentang kualitas manusia SDM Justru 5 tahun terakhir Kalau kita lihat Human Development Index kita itu selalu naik Iya Di tahun 2019 misalnya kita baru 71,9 Sekarang ini kita sudah di 74,4 Dan setiap tahun itu naik 0,5 0,6 dan seterusnya Itu relevan ya dengan angka investasi kita selalu bimbang Artinya Kenapa saya optimis investasi mendorong pertumbuhan ekonomi Dan ujungnya nanti adalah kepada Human Development Index Atau Indeks Pembangunan Manusia Jadi saya kira itu Bang Terima kasih Oke my closing statement very simple Pak Kita pada saat ini di Ambang Perubahan menuju yang lebih baik Yang sebelumnya 10 tahun sudah baik Nyatanya di Keladen sudah ada jalan tol Menjadi lebih baik lagi Pertumbuhan ekonomi 8% PLN menyambut dengan gembira Karena kita sudah terbiasa membangun Terus bangun Tinggal di Aceh yang belum Pak Saya baru kesana kemarin Tolnya kosong Kita lanjutkan sekarang Bapak Bang betul disana Pak Jadi PLN harus kasih penerangan disana Siap Silahkan Pak Angga Ya intinya Kita harus optimis Bang ya Dan kata kuncinya ya Nggak lain nggak bukan kolaborasi Bang Kolaborasi dan menurut hemat saya Dan itu selalu saya sampaikan berulang kali juga di unpacking dan tempat lain Harus ada perubahan yang sangat fundamental ya Pak Edi ya Dalam konteks penyederhanaan prosedur politik kita Karena gimana pun itu kalau politik kita masih mahal Masih tidak ada mere system yang terbangun Kalau mere system nggak terbangun ya Lagi-lagi yang tadi Pak Edi sampaikan Inovasi nggak akan terjadi gitu Betul Yang ada mohon maaf copet semua Bang Investasi masuk Ya kawanan dengan oligarki copet lagi gitu loh Tapi tidak mengembangkan inovasi yang kita belak-belakan aja Situasinya kan seperti Jangan sampai di pemerintahan Pak Prabowo ini Yang berkembang bukan inovasi yang banyak tukang copet Bang Nah ini kita sama-sama harus Harus mengawasi sehingga Tumbuh itu seperti Korea Cebol-cebol dan lain sebagainya Jangan sampai ya lagi Empatnya lu lagi lu lagi Karena pas ke reformasi ya kita belum menghasilkan Para konglomerat baru Yang ada ya masih sisa-sisa order baru Nah ini tugas kita, tugas Pak Prabowo Menciptakan konglomerat baru Tapi yang basisnya bukan lagi SDA Pak Edi Tapi basisnya itu adalah inovasi dan teknologi Dan baru itu pertumbuhan listrik 9% itu bisa terjadi Sudah ada negara yang sukses kan Korea Selatan Kemudian Singapura, Hongkong tadi disebutkan Dengan apa Tidak bergantung kepada sumber daya alam yang begitu luas Tapi mereka bisa Inovasinya bisa berkembang ya Silahkan Mungkin semuanya sudah ya Oh udah Bang Pak Martin last Ya Pak Martin Yes Well first of all Yeah Thank you for inviting me today Yeah I think it's technology and innovation Can help with this growth And I think that people have got to understand That innovation and technology Is not just apps It's not just this gig economy that we've seen In the last few years Where all the venture capital money has gone into I think where the real growth will come When they start building technology here And building EVs here But technology with a B2B basis Which can help all different parts of the economy To do business in a more easy way To optimise business processes Right So our business is purely B2B You know People have probably not heard of us Because we don't advertise on TikTok We don't have an app that you can all access etc However we deal with around 50 companies here Including BPN, BSSN, Telcom Group So we've got quite a big footprint here But what we actually do Is make it a lot easier for companies to make business Now I'm sure there's a lot of opportunities For other companies out there to do that And I think there's a lot of opportunity To get foreign investment into the country To do things like this But there needs to be less push back on this Because as I said There is still that mentality And I've heard people say it When I Three years ago When I tried to introduce my product to Telcom Group They said Oh this Indonesians don't build this type of technology You know We'd rather go with what's safe So they didn't want to talk to us Now we've got a five year track record They'll talk to us But there has to be more confidence That the Indonesians Can build their own product And not be a middleman economy Because if you're a middleman economy You don't get to 8% That's the reality You've got to make product here And you've got to encourage people To build their products here as well And that way you'll upscale the workforce And then I think everything will be 8% We're all done God bless Indonesia Thank you Okay thank you bro Martin Ini ada tadi dari penyelenggara ini bilang sama saya Ada lagi video kira-kira 12 menit Yang mau disampaikan disini Pak Prabowo sudah menyampaikan Berkali-kali kita akan mengejar pertumbuhan yang lebih cepat Di angka 8% Dan itu mungkin kita akan capai di tahun 2027 Setelah 3 tahun pemerintahan Nah angkanya ini dari mana Kita sudah melakukan economic modeling yang sangat detail Untuk setiap proyek pemerintah Itu impact ekonominya akan seperti apa Dan setiap proyek swasta atau proyek bioman juga sama Impact ekonominya akan seperti apa Baik itu dari sisi spending capex Dan juga dari new product atau services yang diciptakan Nah dari simulasi ini kita punya 4 kesimpulan Yang pertama kalau kita fully mengandalkan program pemerintah Maka tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan 8% Jadi kita perlu ada investasi yang signifikan dari swasta Yang kedua kita perlu meningkatkan foreign direct investment Karena uang yang tersedia di dalam negeri tidak cukup Jadi seluruh uang yang ada di perbankan kita itu Cuma 8.000 sekian triliun Dan 84% sudah dimanfaatkan atau dipinjamkan untuk menggerakkan ekonomi Jadi yang tersisa tidak cukup untuk kita mendorong ekonomi kita tumbuh 8% Lalu kita juga perlu fokus ke industri ekspor untuk mempertahankan nilai rupiah kita Dan kita perlu ke industri yang hijau atau lebih hijau Supaya kita bisa mencapai target NDC kita Nah untuk kita menarasikan ekonomi kita ke depan Kita merasa perlu membagi 3 track pertumbuhan ekonomi Jadi ada track yang didorong oleh perusahaan-perusahaan global besar Ada track yang didorong oleh perusahaan Indonesia besar Dan ada track yang didorong oleh UMKM Ini menjadi penting karena apa? Karena kalau kita bicara soal sebagai contoh hilirasi nickel kepada pengusaha UMKM Atau membangun industri mobil, EV Biasanya suka gak nyambung Apa yang harus dikerjakan oleh UMKM? Nah jadi kita membaginya berdasarkan kebutuhan modal, kebutuhan teknologi, kebutuhan talenta Dan juga kebutuhan integrasi ke supply chain global Nah dimana semakin besar kebutuhan-kebutuhan ini Maka semakin mungkin itu dipimpinnya oleh perusahaan yang semakin besar Nah sebagai contoh kita bisa lihat disini Untuk proyek-proyek seperti AI data center, carbon capture and storage Revitalisasi upstream, hilirasi nickel, tembaga, timah, bauxit Itu akan didorongnya untuk perusahaan-perusahaan Fortune 500 Lalu untuk pembuatan pembangkit EBT, transmisi listrik, kilang bioetano Membangun infrastruktur mitigasi iklim seperti tanggul raksasa Perdagangan karbon, wisata high-end Itu kita dorongnya ke perusahaan-perusahaan Indonesia yang besar Dan untuk makan gratis, renovasi sekolah, renovasi rumah Rumah masyarakat berpenghasilan rendah Infrastruktur desa, rumbung pangan desa Itu kita reserve untuk UMKM Nah kenapa kita sampai kita reserve untuk UMKM? Karena kita perlu proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan Kualitas dan juga kelas dari UMKM kita Nah jadi karena Sebagai contoh untuk renovasi rumah, renovasi sekolah Kita reserve untuk UMKM Maka untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang sudah besar Developer-developer besar itu tidak kita perkenankan Masuk ke proyek renovasi sekolah, renovasi rumah Ini hanya untuk developer kecil, untuk kontraktor daerah Nah berbeda dengan framework untuk program pemerintah Yang tidak mengejar financial return Untuk program pengungkit ekonomi kita mengejar financial return Jadi kita melihatnya apa peluang ekonomi yang ada Selama 5 tahun ke depan, lalu competitive advantage Indonesia apa Jadi frameworknya seperti itu Sebagai contoh untuk AI data center Kita melihat ternyata kebutuhan energi Untuk AI itu sangat-sangat besar Bahkan banyak perusahaan konsultan yang menaksir Selama 5 tahun ke depan kita perlu membangun 95 gigawatt data center Padahal seluruh data center di seluruh dunia Sekarang itu kapasitasnya 57 gigawatt Sebagai konteks Facebook atau Meta itu menggunakan 13 gigawatt dari 57 gigawatt ini Nah lalu hampir semua perusahaan hyperscaler besar itu menargetkan Tahun 2030 seluruh energinya sudah energi hijau Dan mereka mau bayar harganya cukup mahal untuk energi hijaunya Nah di Indonesia kita punya banyak potensi energi hijau Selain panel surya kita punya potensi air yang besar Kita ada kayaan dan membramo itu bisa 40 gigawatt Di Sumatera kita bisa bangun lagi 4,3 gigawatt berbagai hydro power Baik itu mini hydro atau medium hydro Dan juga kita punya potensi panas bumi yang sangat besar di 24 gigawatt Di Jawa dan Sumatera utama atau ring of fire Nah selama ini banyak potensi ini tidak tereksploit karena yang pertama Jaringan listriknya belum ada ke sana Jadi berita baiknya adalah untuk memindahkan bit itu lebih murah daripada memindahkan elektron Nah untuk daerah-daerah yang terpencil kita sudah banyak yang sudah terbangun jaringan fiber optiknya Jadi kita bisa membangun data center dan renewable jauh dari daerah yang sudah terkoneksi dengan grid Yang kedua untuk panas bumi masalahnya adalah selama ini harga optik yang relatif lebih mahal daripada pesaingnya di Jawa dan Sumatera Nah kalau memang ada yang berkenan membeli green energy dengan harga lebih tinggi Itu menjadi faktor unlocking untuk kita bisa mengeksploit potensi panas bumi kita Nah tadi saya juga mau kasih konteks Meta atau perusahaannya Facebook baru saja mengumumkan bulan lalu Mereka menginvestasikan cukup besar untuk panas bumi karena mereka sangat membutuhkan energy renewable bagi perkembangan AI mereka Nah berikutnya untuk nickel gamenya adalah di mobil listrik saat ini seluruh dunia bisa memproduksi 20 juta mobil listrik per tahun Tapi diperkirakan dalam 5 tahun ke depan kita butuh 43 juta mobil listrik per tahun Nah kita punya cadangan nickel terbesar di dunia dan untuk membangun mobil listrik kita butuh litium Litium itu bisa kita dapatkan dari Australia kita punya agreement yang baik dengan Australia untuk bisa menyambungkan cadangan nickel kita dengan cadangan litium mereka Dan kita juga terbuka bagi produsen mobil listrik dunia untuk membangun pabrik di Indonesia Sebagai contoh kita sudah punya pabrik Hyundai di Bekasi Pabrik ini membangun 150 ribu mobil setahun di mana mayoritas dari produksinya adalah untuk ekspor Sekarang mereka sudah ekspor ke 70 negara dari Bekasi Bahkan kalau kita sekarang naik mobil Hyundai di Afrika atau di Timur Tengah itu semuanya buatan Bekasi Nah dan pabriknya sendiri sudah 100% renewable menggunakan energi terbarukan dari PLTS Atap dan juga dari REC PLN Nah berikutnya yang tidak kalah penting adalah pabrik baterai selnya ini kita sudah ada juga di Karawang Yang ini buatan LG membangun 32 juta baterai sel setiap tahun yang mana mayoritas lagi 90% dari produksinya adalah ekspor ke Korea dan India Dan dengan adanya pabrik ini kita sekarang bisa membangun mobil listrik dengan TKDN 80% di Indonesia Nah bicara EV, AI dan juga transisi energi kita juga harus bicara tembaga Jadi tembaganya sangat penting karena semuanya butuh tembaga, butuh kabel Nah jadi sekarang diprediksi kebutuhan tembaga selama 5 tahun ke depan itu akan naik 2 kali lipat Makanya harga tembaga sekarang sedang tinggi-tingginya Dan di Indonesia kita produksi tembaga yang cukup besar Kita bisa memproduksi tembaga di Papua, kita murnikan di Gresik Hari Senin kemarin Presiden Jokowi baru meresmikan single line smelter tembaga terbesar di dunia di Gresik Dan sekarang kita juga sudah punya beberapa pabrik hilirisasi tembaga Misalkan contoh Pak Prabowo tempoh hari pergi ke Batam Di sini ada pabrik hilirisasi tembaga yang memproduksi kabel listrik untuk mission critical application Termasuk untuk AI data center, untuk alat kesehatan, untuk charger EV, dan semuanya untuk ekspor Nah pabrik-pabrik seperti ini yang kita perlu replikasi di Indonesia Mengingat tadi kebutuhan EV, kebutuhan transisi energi, kebutuhan untuk AI sangat besar Dan kita punya tembaganya Jangan sampai kita terus-menerus ekspor tembaga yang belum menjadi produk turunan Yang harganya jauh lebih tinggi daripada sekedar biji tembaga Nah karena waktunya terbatas saya mau langsung masuk misalkan track 3 Peluang track 3 ini contohnya untuk ngembung pangan desa di bidang udang Jadi di Amerika sepertiga dari udang yang kita makan itu sebenarnya dari Indonesia Karena Indonesia itu adalah eksportir udang yang sangat besar Bahkan saking besarnya dari 250 spesies hasil kelautan dan perikanan yang setiap tahun kita ekspor dari Indonesia 50% dari value-nya adalah udang Nah jadi yang menjadi menarik adalah mayoritas produksi udang di Indonesia itu masih sangat tradisional Dengan produktivitas hanya 0,6 ton per hektare dan tidak sustainable karena tidak memiliki IPAL Padahal kalau ada investasinya sekitar 7 miliar untuk membangun IPAL dan fasilitas lainnya Kita bisa punya tambak tembaga yang jauh lebih produktif dan lebih sustainable Nah selama 5 tahun terakhir kita sudah lihat banyak pengusaha udang yang membangun Tambak tembaga yang lebih sustainable dan lebih tinggi produktivitasnya Dan untuk mempercepat proses ini pemerintah juga sudah membangun contoh-contoh Tambak udang yang sustainable dan produktivitasnya lebih tinggi Nah ini menjadi penting karena kita perlu memahami Yang namanya UMKM kita itu punya kemampuan terbatas untuk gagal Dan juga berinovasi Jadi resiko kegagalan dan biaya inovasi sebenarnya harusnya ditanggung oleh negara UMKM kita tinggal menduplikasi sebuah bisnis model yang sudah proven untuk bekerja dengan baik Nah di udang sudah dilakukan seperti itu Sudah banyak tempat percontohan tambak udangnya Masyarakat yang ingin mereplikasi tinggal datang ke fasilitas yang sudah dimiliki oleh KKP Dan copy paste apa yang dilakukan Nah saya akan tutup percakapan ini dengan menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi 8% itu mungkin selama kolaborasi swasta dan pemerintah itu erat Oleh karena itu Pak Prabowo menyampaikan kita perlu tambahkan kata bersama di kata Indonesia Maju Nah setiap buku nanti Bapak Ibu bisa download di linktree.com slash pustaka Prabowo untuk buku public policy Pak Prabowo selalu menutup bukunya dengan chapter Tentang kebersamaan Karena semua rencana-rencana ini kalau tidak ada kebersamaan Kesamaan kesamaan visi dari pelaku swasta dan juga dari pemerintah maka tidak akan bisa tercapai Nah oleh karena itu kita lihat kita juga butuh sebuah nation branding Jadi kayak India itu tahun lalu tumbuh di 7,8% Tahun ini diperkirakan tumbuh 8% Karena dia punya brand yang kuat sekali make in India Dan banyak perusahaan yang sangat tertarik dengan brand make in India itu Nah kita ke depan kita punya pemikiran untuk memiliki brand yang namanya tumbuh bersama Indonesia Atau grow with Indonesia Nah grow with Indonesia ini penting sekali karena kita akan menyampaikan kepada dunia Kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh dunia selama 5 tahun ke depan Kita tahu peluang pertumbuhannya apa Seluruh dunia sebenarnya mencari peluang pertumbuhan Dan kita mengajak dunia untuk tumbuh bersama kita Di berbagai bidang yang tadi sudah saya jelaskan Dengan grow with Indonesia kita juga menyampaikan ketika saya tumbuh kamu juga tumbuh Jadi it is actually win-win situation untuk kita 5 tahun ke depan Nah mungkin itu terima kasih Kita bisa lanjutkan diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dialog kita pada sore hari ini Brother Martin dan seluruh para narasumber Yang tidak saya sebutkan lagi namanya Karena sudah cukup terkenal Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dalam forum dialog yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih